Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bunofi harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bunofi dalam Matematika kelas 4. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan baca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas materi terkait konversi satuan berat. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar materi ini ya. Nah hari ini kita akan mengulas kembali, kemudian akan menyelesaikan soal-soal terkait satuan berat dalam bentuk operasi hitung. Sudah siap belajar ya? Baik, kita lanjutkan materi untuk hari ini. Masih ingat tangga konversi satuan berat pertemuan sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tangga konversi untuk mengubah satuan berat ya. Bunofi ingatkan kembali. Ini untuk tangganya ya. Sudah hafal atau belum? Oke, dari mulai ton, ada kuintal, kilogram, hektogram yang setara dengan ons, dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Perlu diingat kembali, jika turun tangga, maka satuan beratnya dikali. Ingat kata kuncinya, jika turun, maka dikali. Jika naik tangga, maka dibagi. Nah untuk nilainya, setiap turun satu tangga, dikali 10. Turun dua tangga, satu, dua, dikali 100. Dan seterusnya, di pertemuan sebelumnya sudah kalian pelajari ya. Begitu juga untuk naik tangga, setiap naik satu tangga, maka dibagi 10. Misalkan dari miligram ke centigram, satu, maka dibagi 10. Ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah, kalian dapat menyelesaikan operasi hitung konversi satuan berat. Untuk menyelesaikan operasi hitung konversi satuan berat, maka kita ubah terlebih dahulu masing-masing satuan berat. Jadi nanti ada langkah-langkah untuk mengerjakan atau menyelesaikan operasi hitung konversi satuan berat. Oke, untuk memudahkan kalian, perhatikan contoh soal berikut ini. 2 kilogram ditambah 300 dekagram, ada berapa hektogram? Nah, di sini perhatikan, ada satuan kilogram, ada satuan dekagram, kemudian dirubah menjadi hektogram. Maka, pertama kita ubah dulu, satuan kilogram ini menjadi hektogram. Selanjutnya, kita ubah satuan dekagram menjadi hektogram. Oke, perhatikan ini ya tangganya ya, ini harus hafal supaya nanti kalian bisa membuat tangga konversi sendiri. Yang pertama kita ubah dulu yang pertama ini, 2 kilogram kita ubah menjadi hektogram. Perhatikan, kilogram ada di sini ya, kemudian hektogram di sini. Maka, dari kilogram ke hektogram, turun tangga sebanyak berapa? Sebanyak satu kali. Maka, karena turun satu tangga, dikalikan 10. Perhatikan di sini, maka 2 ini dikalikan 10, karena turun satu tangga. Hasilnya, 20 hektogram. Yang kedua, kita ubah 300 dekagram menjadi hektogram. Nah, perhatikan, dekagram ada di sini, hektogram di sini. Nah, dari dekagram ke hektogram, naik berapa tangga? Satu tangga, maka dinaik, berarti dibagi 10. Maka di sini, 300 dekagram dibagi 10. Perhatikan, untuk pembagian, kita boleh mengeliminasi atau menghilangkan nolnya. Harus sama yang dihilangkan. Perhatikan di sini punya nol satu, kita coret. Coret, nah, jadi 10-nya kita hilangkan nolnya satu, 300-nya juga kita hilangkan satu. Maka tinggal 30 dibagi satu. Hasilnya, 30 hektogram. Nah, setelah dua-duanya kita ubah menjadi hektogram, baru kita hitung penjumlahannya. 20 hektogram ditambah 30 hektogram. Berapa hasilnya? 50 hektogram. Jadi, perlu diingat, satuan ini harus dirubah terlebih dahulu ke satuan berat yang ditanyakan. Bagaimana? Paham? Oke, lanjut ya. Contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. 1.200 kuintal dikurangi 40 ton sama dengan kuintal. Ini perhatikan dihafalkan tangga konversinya. Maka langkah pertama, perhatikan di sini, 1.200 kuintal dirubah menjadi kuintal. Satuannya sama ya, maka ini tidak perlu dirubah. 40 ton dirubah menjadi kuintal. Nah, ini yang perlu kita ubah ini, satuannya, dari ton menjadi kuintal. Kuintal. Perhatikan di sini, kita akan mengubah 40 ton menjadi kuintal. Ton ada di tangga paling atas, kuintal di bawah sini. Perhatikan, ton ke kuintal turun satu tangga. Maka, dikalikan 10. Maka di sini, 40 ton dikali 10. Berapa hasilnya? 4 kali 1, 4. Nolnya ada 2, ditambahkan. Maka, 400 kuintal. Nah, kita tulis ulang di sini. Berarti, 1.200 kuintal dikurangi 400 kuintal. Hasilnya berapa? 800 kuintal. Oke, biar lebih paham. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Dalam bentuk soal cerita. Ibu membeli 2 kg gula pasir dan 20 ons terigu. Berapa kilogram jumlah gula pasir dan terigu milik ibu? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada satuan kilogram, ada satuan ons. Kemudian, diminta dirubah dalam bentuk kilogram. Penyelesaiannya, kita ubah terlebih dahulu soal cerita ini menjadi bentuk operasi matematika. Ibu membeli 2 kg gula pasir dan, maka di sini ditambah 20 ons terigu. Kemudian, berapa kilogram? Yang tanyakan kilogram. Perhatikan di tangga konversinya. Maka, langkah pertama, perhatikan di sini ada 2 kg dirubah menjadi kilogram. Karena satunya sama, tidak perlu dirubah. Yang perlu kita ubah ini, ons menjadi kilogram. Perhatikan, ons ada di tangga ini, kilogram di sini ya. Maka, ons ke kilogram naik satu tangga. Karena naik satu tangga, maka dibagi 10. Jadi, 20 dibagi 10. Berapa hasilnya? Karena pembagian, boleh kita hilangkan nolnya. Coret 1, coret 1. Maka, tinggal 2 dibagi 1. Hasilnya, 2 kg. Jadi, kita tuliskan di sini. 2 kg ditambah, lihat di 20 ons. Kita ubah jadi kilogram, hasilnya 2 kg. 2 kg ditambah 2 kg, hasilnya 4 kg. Jadi, jumlah gula pasir dan terigu milik ibu seluruhnya ada 4 kg. Bagaimana materi hari ini? Sudah paham? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian dalam materi hari ini, silakan kerjakan latihan mandiri berikut ini di buku tulis kalian masing-masing. Jawaban latihan mandiri tidak perlu dikirim ke guru pengampu. Ini untuk mengukur pemahaman kalian. Ubah satuan berat berikut ini dengan benar. Pertama, 20 kg ditambah 400 hektogram, sama dengan berapa kilogram. Berarti ini dirubah ke kilogram. Yang kedua, 7 gram dikurangi 50 desigram, ada berapa centigram. Yang ketiga, ayah memanen padi sebanyak 3 ton. Kemudian, ayah jual padi tersebut sebanyak 20 kuintal. Berapa kuintal sisa padi milik ayah? Nah, silakan kalian kerjakan seperti yang tadi sudah buku guru jelaskan di contoh sebelumnya. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar cara menyelesaikan operasi hitung untuk mengubah satuan berat. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang alat ukur berat. Bisa kalian baca-baca terlebih dahulu di buku ringkasan ataupun di buku matematika referensi lainnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buku guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!